Kita misalnya masih melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan Beberapa pembimbingan Rasulullah SAW Di zaman fitnah Kita telah sampaikan beberapa poin secara singkat Ketika kita hidup dan menyadari di zaman yang penuh dengan fitnah Baik itu fitnah atau syahwat atau fitnah atau syubahat Dan fitnah semakin akhir zaman akan semakin membesar Dan zaman semakin memburuk Dengan semakin berkurangnya para ulama dengan diamatikanya oleh Allah SWT Maka diantara yang para ulama ajarkan pada kita bagaimana Bimbingan Nabi di zaman fitnah Yang pertama telah kita sampaikan diantaranya Tidaklah kita banyak mentela'ah Banyak membaca Kita menyebarkan riwayat-riwayat atau hadith-hadith Yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman Sehingga kita lebih memiliki kewaspadaan Terhadap berbagai macam fitnah-fitnah yang telah diberitakan oleh Nabi SAW Sehingga apabila kita melihat kenyataan yang ada Maka kita akan semakin lebih meyakini Tentang benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Yang kedua Tidaklah kita senantiasa semakin lebih memiliki perhatian kepada ilmu Karena ilmu adalah cahaya Fitnah adalah kegelapan Sehingga semakin besar ilmu yang kita miliki Semakin banyak ilmu yang kita miliki Maka semakin kuat cahaya yang kita miliki Yang ketiga Tidaklah senantiasa kita tidak pernah meninggalkan para ulama Senantiasa rojuk dengan para ulama Karena para ulama adalah pembimbing Yang menggantikan Kedudukan Rasul SAW Dalam menyampaikan dan membimbing umat ini Berkaitan dengan risalah Allah SWT Dan keberkan umat ini bersama dengan para ulama Yang keempat Tidaknya senantiasa kita Berfikir Fokus bagaimana Di zaman yang seperti ini Kita senantiasa bisa istiqamah Istiqamah di atas ajaran agama Apalagi di zaman-zaman penuh dengan fitnah Istiqamah Di zaman itu adalah Perkara yang sangat besar Bahkan Nabi katakan Al-Mutamasikun Orang-orang yang mereka Mutamasik Memegangi agama Di zaman fitnah Al-Qabiq al-Jamar Seperti orang yang mereka memegang Barak api Kemudian Di antara pula Bagaimana di zaman yang penuh dengan fitnah demikian Dimana banyak orang yang mereka Egois Berfikir tentang dirinya sendiri Justru Nabi mengajarkan kepada kita untuk Menegakkan muamalah Bahkan muamalah tulfabal Muamalah yang penuh dengan keutamaan Berusaha untuk menunikan haknya setiap orang Yang ada di samping kanan kiri kita Sehingga mereka senang Haknya ditunikan Ada pun hak kita Fas'alullaha Hukuk Akum Mintalah tentang hak kalian kepada Allah SWT Kemudian berikutnya diantaranya Bagaimana Nabi mengajarkan para kita Untuk senantiasa bergabung dengan jamaah tul kaum muslimin Dengan jamaah kaum muslimin Para penguasa kaum muslimin Yang diantara penguasa muslimin Bukan hanya Mereka senantiasa tegak di atas kitab dan sunnah Akan ada penguasa yang mereka Diantara mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku Tidak bersunah dengan sunnahku Bahkan diantara mereka Hati-mereka Hati syaitan Dalam wujud Yini manusia Ini diantara bimbingan Nabi InsyaAllah kita Membicarakan berikutnya Disaman penuh dengan fitnah Tidaklah kita senantiasa berusaha untuk Senantiasa kembali Dan memegangi Sunnah Rasulullah SAW Yang merupakan Asas Kehidupan surah muslim untuk senantiasa lurus Di atas petunjuk Allah SWT Di antara yang pernah Nabi ucapkan kepada para sahabat Nabi katakan Innaha satakunu fitnah Sesungguhnya akan muncul fitnah Pada saat itu Kebanyakan manusia tidak mendengar apa yang diucapkan Nabi Maka kata Mu'ad bin Jabal Tidakkah kalian mendengar Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW Baru manusia mengatakan Mada Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Kata Mu'ad Nabi katakan Innaha satakunu fitnah Sesungguhnya akan muncul fitnah Fitnah Maka kemudian para sahabat bertanya Lalu bagaimana kami ya Rasulullah Di zaman yang penuh dengan fitnah Atau dengan munculnya fitnah-fitnah Apa yang mesti kami perbuat Maka kata Nabi SAW Tarji'una Amrikumul awal Tarji'una Ila amrikumul awal Hendaklah kalian senantiasa Kembali kepada perkara kalian yang pertama Kembali kepada perkara kalian yang pertama Ini kembali kepada Kitab dan sunnah Sebagaimana para sahabat Berada diatasnya Sebagaimana diterangkan di dalam hadith Yang lainnya Yang sudah sering sangat kita dengar Sering sekali kita dengar Disampaikan Yang dikenal dengan hadith Irbat bin Sariyah Dimana Rasulullah Dimana dikatakan Irbat bin Sariyah Nabi SAW Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami Ma'idah Ma'idah yang membuat hati kami Bergetar Dan Mata-mata kami Berurai air mata Ini mengisyarakan Ini mengisyarakan tentang Lembutnya Hati para sahabat Nabi Dan bersihnya Hati para sahabat Nabi Karena diantara Kelembutan hati Gampangnya tersentuh Dengan nasihat agama Dan diantara Dan diantara Tanda kerasnya Tanda kerasnya hati Susahnya Dia Mendapatkan nasihat Sampai Allah Gambarkan hati yang keras Ini lebih keras Dipada batu Yang seandainya batu ini Allah turunkan padanya Akan hancur Allah turunkan padanya Al-Quran Akan hancur Berantakan Karena takut kepada Allah Hati manusia Lebih daripada itu Seandainya kami turunkan Al-Quran ini Kepada gunung Yang tersun dari Batu-batu Yang sedemikian Keras Dan besar Seandainya Al-Quran Kami turunkan Pada gunung Ini saat Anda akan lihat Gunung ini Hancur Berantakan Min khasyiatillah Disebabkan Rasa takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah perumpamaan Yang kami buat Untuk manusia Biar mereka Mau berfikir Bagaimana gunung Yang dikatakan Benda mati Dia Dia memiliki Ini hati Memiliki rasa takut Kepada Allah Akan Tapi bagaimana Manusia yang Allah Berikan akal Tetapi Hatinya Lebih keras Daripada Gunung Atau batu Tersebut Hatinya Kayak batu Itu bakal Lebih keras Daripada itu Maka diantara Tanda kesengsaraan Ikhwan Kata Barulana Min alamat Isyaqa' Diantara Tanda kesengsaraan Adalah Jumudul Ain Mata Yang jumud Mata Yang beku Mata Yang tidak Pengalihkan air mata Min khasyiatillah Karena takutnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kata Para sahabat Ya Rasulullah Seakan-akan yang Kusampaikannya Rasulullah Adalah nasihat Orang yang akan Berpisah Faausina Berillah Kami wasiat Ya Nabi Maka kata Nabi Sallam Usikum Bitaqwa Allah Astagfirullah Wasam'i Wata'ah Wa in ta'ammar Alikum Abdu'l Habasyyun Mayya Isminkum Fasaira Ikhtilafan Kathira Fa'alikum Bisunnat Wasunnat Al-Khulafai Rasidin Al-Mahdi Tamasak Biha Wa Addu'u Alih Binawajib Wa iya'kum Wa muhdathatil Umur Fa'inna Kulla Muhdathatin Bid'a Wa kulla Bid'atin Dalalah Al-Kamakala Kata Nabi Akwasiatkan Mereka Kalian Untuk Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhan Wata'ala Inwasiat Dasar Semuanya Dikenalikan Dengan Ketakwaan Kepada Allah Kemudian Diantara Ketakwaan Juga Adalah Asam Iwata'ah Tidaknya Senantiasa Anda Dengar Dan taat Terhadap Penguasa Kalian Walaupun Yang berkuasa Dalam seorang Hamba Dari Habsi Hamba Dari Habsi Budak Asalnya Tidak boleh Menjadi Penguasa Tetapi Ketika Budak Memberontak Dan Kemudian Menjadi Penguasa Maka Dia Wajib Untuk Tetap Ditaati Dan Ini Berkaitan Dengan Masalih Dan Mengindarkan Madarat Yang Lebih Besar Sebenarnya Kita Sampaikan Sekilas Tentang Haramnya Pemberontakan Atau Catatan Sahuk Islam Berkaitan Dengan Sejarah Yang Pernah Terjadi Berkaitan Dengan Pemberontakan Pemberontakan Yang Ada Yang Tidak Pernah Menegakkan Urusan Dunia Dan Agama Kemudian Dan Barang Siapa Yang Masih Hidup Di Antara Kalian Sepeninggalku Akan Melihat Banyak Sekali Perselisian Penyimpangan Dari Agama Ini Maka Tak Kalian Senantiasa Di Atas Sunah Dan Sunah Para Sahabat Ku Dan Kuna Nabi Ungkapkan Dengan Ibarat Dengan Ibarat Tamas Sakubiha Kita Semuanya Tahu InsyaAllah Yang Nabi Sebutkan Dua Sunnah Sunnah Nabi Dan Sunnah Para Sahabat Yang Tentu Secara Ungkapan Akan Diungkapkan Dengan Tamas Sakubi Hima Tetapi Nabi Katakan Tamas Sakubiha Para Ulangah Diantaranya Menerangkan Bahwa Ini Menunjukkan Bahwa Sunnah Nabi Dan Sunnah Para Sahabat Satu Kesatuan Yang Tidak Mungkin Bisa Dipisahkan Sehingga Juga Diterangkan Berkaitan Dengan Masalah Ini Juga Ayat Allah Subhanahu Barang Siapa Yang Dia Durhaka Terhadap Nabi Setelah Jelas Baginya Petunjuk Dan Mengikuti Selain Jalannya Dalam Ayat Para Sahabat Nabi Karena Tidak Ada Orang Mu'min Di Zaman Turunnya Ayat Ini Keculi Para Sahabat Dan Tentu Orang Mu'min Yang dimaksudkan Bukanlah Khawarid Bukanlah Rafidah Bukanlah Mu'tazilah Bukanlah Sufi Bukanlah Ahlul Kalam Tapi Bukanlah Para Sahabat Nabi Dan Orang Orang Yang Ikuti Para Sahabat Nabi Yang Hatinya Semisal Dengan Para Sahabat Nabi Berkaitan Keimanannya Kemudian Allah Katakan Akan Kami Palingkan Kepada Dia Berpaling Sehingga Dia Asyik Dengan Kesesatannya Dan Akan Kami Limparkan Dia Kejanan Para Ulama Berkaitan Dengan Ayat Ini Pula Diantaranya Menjelaskan Bahwa Antara Mengikuti Nabi Dengan Mengikuti Para Sahabat Seperti Satu Paket Barang Siapa Yang Dia Mengikuti Nabi Pasti Dia Akan Mengikuti Jalannya Para Sahabat Barang Siapa Yang Tidak Mengikuti Nabi Hasilnya Pasti Tidak Akan Mengikuti Jalannya Para Sahabat Barang Siapa Yang Tidak Mengikuti Jalannya Para Sahabat Pasti Dia Tidak Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Dia Tidak Barang Siapa Yang Mengikuti Jalannya Para Sahabat Pasti Dia Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Sebuah Satu Kesatuan Yang Tidak Mungkin Bisa Dipisahkan Orang Mereka Mengikuti Nabi Pasti Akan Mengikuti Jalannya Para Sahabat Ketemunya Demikian Barang Siapa Yang Dia Menurakai Nabi Pasti Dia Tidak Akan Mengikuti Jalannya Para Sahabat Nabi Sallallahu Kita Menukilkan Hadid Bahwasanya Para Sahabat Ini Kan Nujum Para Sahabat Ini Kan Nabi Katakan An Nujumu Amanatun Lissama Bintang Itu Adalah Penjaga Bagi Langit Wa Ida Zahabat An Nujum Ata Alassama Mayu Adu Apabila Bintang Ini Lenyap Pergi Maka Akan Datang Kepada Langit Apa Yang Dijanjikan Dengan Perginya Bintang Menjadi Gelap Atau Nanti Waktu Berjatuh Hanya Bintang Maka Kiamat Dunia Kiamat Dengan Berjatuh Hanya Bintang Bintang Yang Ada Wa Ana Amanatun Lias Habi Wa Ida Dahabtu Ata Ala Ashabi Mayu Adun Dan Aku Adalah Penjaga Bagi Para Sahabatku Apabila Aku Pergi Nisaya Akan Datang Untuk Para Sahabatku Apa yang Dijanjikan Ini Fitnah Fitnah Peperangan Diantaranya Wa Ashabi Amanatun Li Umati Dan Para Sahabatku Adalah Penjaga Bagi Umatku Adalah Apabila Sahabatku Telah Pergi Akan Datang Untuk Umat Ini Apa yang Dijanjikan Allah Fitnah Fitnah Yang Besar Yang Berdatangan Yang Beruntun Sebagaimana Ketika Menerangkan Kita Menerangkan Tentang Ini Hadis Fitnah Berkaitan Dengan Umar Benul Khattab Yang Dikenal Dengan Penjaga Gemboknya Fitnah Yang Ketika Umar Bagikan Pintu Yang Terpecahkan Yaitu Meninggalnya Umar Maka Seakan-akan Fitnah Yang selama ini Tergudangkan Oleh Umar Kemudian Keluar Begitu Setelah Jubolnya Pintu tersebut Sehingga Semakin Besar Bergelombang Semakin Deras Menimpa Umat ini Fitnah-fitnah Hingga pada Sampai Sekarang Ini Kemudian Diterangkan Para ulama Bahwa An-Nujum Bintang Di dalam Al-Quran Memiliki Tiga Fungsi Yang Pertama Zinatun Lissama Yang Kedua Rujuman Lishayatin Yang Ketiga Ini Petunjuk Di Tengah Kegelapan Walakad Zayyan Sama'ad Dunia Bimas Sobiha Wajalna Harujuman Lishayatin Dan Kami Yasi Langit Ini Dengan Bintang-bintang Dan Kami Jadikan Bintang-bintang Itu Rujuman Lishayatin Pelimpar Bagi Syaitan Wajalna Jalan Nujuma Lita Tadubihi Fi Dulumat Til Barri Wal Bahri Dialah Allah Yang Telah Menjadikan Bintang-bintang Itu Untuk Petunjuk Penerangan Atau Petunjuk Di Kegelapan Darat Dan Laut Petunjuk Arah Ada Bintang Ini Arahnya Berarti Kemana Di antaranya Ada Petunjuk Dengan Bintang Tersebut Para Ulama Jelaskan Bahwa Sahabat Sebikmana Bintang-bintang Tersebut Malhajnya Para Sahabat Dan Kedupan Para Sahabat Kita Telah Sepakat Bahwasanya Para Sahabat Generasi Terbaik Sebikimana Nabi Mengungkapkan Khairun Nasi Karni Sehingga Para Sahabat Bintangnya Umat Ini Terbaiknya Umat Ini Baik Itu Akidahnya Ibadahnya Akhlaknya Ilmunya Karena Pujian Rasulullah Berkaitan Para Sahabat Berarti Bukan Pujian Tentang Hartanya Tentang Fisiknya Tetapi Pujian Tentang Agamanya Dan Agamanya Telah Ilmu Dan Amal Sehingga Generasi Terbaik Secara Mutlak Generasi Terbaik Secara Mutlak Tidak Ada Yang Lebih Baik Bagi Generasi Ini Generasi Para Sahabat Nabi Dan Pribadi Para Sahabat Secara Mutlak Adalah Lebih Baik Dibandingkan Dengan Seluruh Manusia Yang Ada Dari Kalangan Umat Ini Kemudian Baru Berikutnya Ini Tabi'in Atba'ut Tabi'in Dan Seterusnya Maka Sahabat Inal Zinatun Atau Merupakan Diasan Bagi Umat Ini Kemudian Rujuman Lisyayatin Barang Siapa Yang Dia Berjalan Di Atas Manhat Para Sahabat Nabi Rats Maka Dia Akan Bisa Melimpar Fitnah Fitnah Syaitan Fitnah Fitnah Yang Dilancarkan Saitan Ini Alul Bidak Wa Alul Hawa Dan Barang Siapa Yang Dia Berjalan Di Atas Manhat Para Sahabat Benar-benar Dia Akan Mendapatkan Cahaya Petunjuk Di Tengah Gelap Fitnah Fitnah Yang Dilimparkan Oleh Alul Batil Alul Hawa Sing Menjadi Gelap Tetapi Orang Siapa Yang Dia Berjalan Di Atas Bimbingan Para Sahabat Manhat Para Sahabat Maka Sungguh Dia Akan Mendapatkan Bimbingan Yang Jelas Bagaimana Menghadapi Kehidupan Kehidupan Yang Ada Apabila Tidak Dia Akan Terumbang Ambingkan Dalam Gelap Fitnah Yang Ada Mu'ad Bin Jabal Ikhwan Fillah Rahim Rahim Allah Beliau Terpernah Mengungkapkan Dengan Ungkapan Beliau Sesungguhnya Akan Muncul Fitnah Fitnah Di Belakang Kalian Ini Akan Muncul Zaman Zaman Di Belakang Kalian Muncul Fitnah Fitnah Zaman Itu Akan Banyak Harta Melimpah Harta Sehingga Melimpahnya Harta Menjadi Fitnah Tersendiri Secara Umum Manusia Mencintai Harta Dan Banyaknya Harta Merupakan Fitnah Tersendiri Sampai Nabi Pernah Ungkapkan Di Berkaitan Fitnah Harta Ini Selain Hadith Yang Nabi Katakan Likuli Umatin Fitnah Setiap Umat Ada Fitnah 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 Umati Almal Fitnah Umat Harta Nabi Pernah Tanya Ida Futihab Alikum Faris Warrum Ayu Qumin Antum Ketika Dibuka Persi Dan Rum Ditaklukkan Persi Dan Rum Yang Gudangnya Perbendaran Harta Adalah Persi Dan Rum Kata Nabi Kira-kira Kamu Kaum Yang Mana Bagaimana Kondisi Anda Kalian Saat Itu Kata Abdurrahman Bin Awuf Dia Katakan Nabi Nakul Kama Amaran Allah Ya Rasulullah Kami Akan Sebagaimana Yang Diperintahkan Allah Akan Tetap Sebagaimana Diperintahkan Allah Kata Nabi Atau Bahkan Anda Bukan Seperti Itu Ya Abdurrahman Kata Abdurrahman Kata Nabi 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 Katakan Atau Bahkan Anda Kondisinya Akan Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Dunia Sebagaimana Umumnya Ketika Dunia Dibuka Orang Menjadi Maptun Dengan Harta Minta Maaf Sering Dari Baik itu Kondisi Umum Atau Kondisi Khusus Bangsa Ini Ketika Sedang Berjuang Itu Masya Allah Sebagaimana Digambarkan Bagaimana Penuh Dengan Persatuan Bagaimana Guyup Begitu Kemudian Sudah Mulai Waktunya Bagi-bagi Harta Kekuasaan Mulai Kemudian Timbul Fitnah Fitnah Berkaitan Dengan Ambisi Manusia Kepada Harta Dan Kekuasaan Sering Kita Dengar Ketika Perjalanan Da'wah Sekelompok Yang membuat Komunitas Da'wah Itu Masih Miskin Masih Belum Punya Apa-apa Semuanya Berjuang Masya Allah Semuanya Berjuang Dengan Penuh Keikhlasan Yang berkorban Bahkan Dengan Hartanya Dengan Segala Macemnya Tapi Begitu Sudah Mulai Komunitas Da'wah Ini Mendapat Kucuran Dan Dibuka Kemudian Kemudian Berkaitan Dengan Harta Maka Bagaimana Kita Bisa Pernah Dengar Sehingga Ada Orang-orang Yang Mereka Kemudian Mulai Maftun Dengan Masalah Harta Terjadi Perselisihan Gara-gara Urusan Itu Bukan Urusan Manhaj Bukan Urusan Agama Bukan Urusan Keimanan Ketakwaan Akad Tapi Urusan Berkaitan Dengan Masalah Harta Harta Dimana-mana Adalah Maftun Adalah Fitnah Kemudian Ikhwati Willahirrahim Atau Juga Kalian Akan Akhirnya Kalian Saling Melengos Membelakangi Tidak Mau Bertemu Saling Membenci Kemudian Kalian Saling Benci Diantara Kalian Bahkan Kalian Akan Datangi Rumah-rumahnya Mewajirin Untuk Kalian Saling Bunuh Membunuh Diantara Kalian Ini Yang Nungkapkan Nabi Maka Kata Nabi Dimana Kalian Kondisinya Itu Dihawatirkan Justru Yang akan Muncul Adalah Orang-orang Mereka Maftun Terhadap Dunia Yang Dibukakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Uta'ifah Dia Dikatakan Inna Min Waro Ikum Fitanan Yakturuh Fihal Mal Wa Yuftahu Fihal Quran Dan Quran Akan Dibuka Artinya Quran Akan Luas Dipelajari Manusia Sehingga Sehingga Quran Ini Akan Dipelajari Oleh Orang Mu'min Maupun Orang Munafik Laki Maupun Perempuan Kecil Maupun Dewasa Bahkan Al-Abdu Al-Abdu Wal-Hur Hamba Sahaya Atau Orang Yang Merdeka Mereka Akan Berlomba Untuk Membaca Mempelajari Quran Disaman Kita Ikhwan Tidak Usah Kita Menggambarkan Gambaran Ini Quran Masya Allah Terbuka Luas Di Pelajari Manusia Bahkan Sebagian Orang Mempelajari Quran Seperti Yang Dikatakan Seperti Orang Yang Meluruskan Anak Panah Membuat Ini Anak Panah Orang Membuat Anak Panah Itu Harus Lancang Selencang Lancangnya Kalau Enggak Lancang Untuk Waktu Untuk Mana Akan Bengkok Ketika Dia harus Masang Buntutannya Itu Harus Seimbang Kanan Kiri Kalau Enggak Untuk Mana Nanti Akan Maburnya Bengkok Mempelajari Quran Selurus Selurusnya Dan Tentu Ini Tertuntut Sehingga Bagaimana Membaca Quran Sebagaimana Turun Kepada Nabi Akan Tapi Masalahnya Itu Orang Orang Yang Mereka Belajar Quran Ini Hanya Untuk Mencari Dunia Dan Bukan Untuk Mencari Akhirat Mereka Untuk Cari Makan Dengan Belajar Quran Itu Bukan Untuk Mencari Pahala Yang Ada Sejak Allah Ini Dikhawatirkan Nabi Sehingga Ada Para Kurra Yang Mereka Juhal Ada Para Kurra Yang Mereka Bodoh Kita Bisa Bayangkan Di Zaman Nabi Di Zaman Para Sahabat Masih Hidup Bagaimana Orang Orang Khawarij Di Antara Mereka Para Kurra Tetapi Para Kurra Yang Dikatakan Nabi Para Kurra Yang Mereka Baca Al-Quran Yang Tidak Melewati Tulang Tenggol Mereka Yang Tidak Memahami Tentang Quran Yang Dibaca Maka Nabi Katakan Walaupun Khawarij Itu Orang Yang Banyak Kurra Banyak Ahli Ibadah Salat Puas Masya Allah Sampai Para Sahabat Dibuat Seperti Minder Tapi Nabi Katakan Mereka Sufaha Al-Ahlam Orang Orang Yang Bodoh Orang Yang Dangkal Pemahaman Mereka Itu Di zaman Para Sahabat Tingkat Kurra Demikian Bisa Kita Bayangkan Di zaman Kita Ini Berapa Banyak Orang Orang Yang Mereka Terbuka Lebar Membaca Quran Mempelajari Quran Menegakkan Huruf Hurufnya Quran Sedemikian Rupa Tetapi Tidak Faham Tentang Isi Quran Sehingga Mereka Quran Di Pelajari Sekedar Untuk Acara Acara Seremonial Kalau Ada Acara Ini Acara Itu Bagaimana Membawakan Lantunan Quran Dengan Bagus Kemudian Juga Untuk Menghadapi Lomba Lomba Yang Ada Biar Mendapatkan Hadiah Dan Mendapatkan Ini Piala Dan Misalnya Bukan Dalam Rangka Semangat Untuk Mempelajari Menghidupkan Memperjuangkan Mendakwahkan Apa yang ada Dalam Kandungan Al-Quran Al-Kirim Kemudian Ikhwan Fillah Kata Huthiifah Yusiku Qa'il Ayyakul Boleh Jadi Akan Ada Orang Mengatakan Malinas Layat Tabi'uni Wakat Qara'atul Quran Apa Apaan Manusia Ini Ada Apa Manusia Ini Aku Sudah Bacakan Quran Tapi Juga Tidak Banyak Yang Mengikutiku Sudah Aku Bacakan Quran Tapi Manusia Ini Tidak Mengikutiku Mereka Tidak Akan Mengikuti Kami Mereka Tidak Akan Mengikuti Aku Sampai Aku Membuat Perkara Baru Membuat Bedah Mengadakan Perkara Yang Baru Tidak Hanya Baca Quran Maka Kata Mu'ad Bin Jabal Iyakum Waptu Di'ah Hati-hatilah Kalian Dengan Upaya Membuat Perkara Perkara Baru Dalam Agama Ini Beliau Fasiatkan Demikian Bara Kita Sehingga Akan Ada Satu Zaman Waktu Pelajaran Quran Terbuka Bagi Manusia Sampai Orang Munafik Orang Orang Yang Mereka Belajar Quran Semuanya Termasuk Diantara Orang Yang Ambisi Terhadap Dunia Dia Ambisinya Menjadi Pemimpin Terdepan Harus Punya Pengikut Sehingga Kalau Dia Hanya Bacakan Quran Dia Tidak Akan Bisa Tampil Di Depan Tidak Akan Bisa Menjadi Pemimpin Yang Memiliki Pengikut Maka Untuk Dia Mendapatkan Pengikut Maka Dia Membuat Berkara Baru Kreasi Baru Yang Tidak Dibuat Para Ulama Kalau Hanya Terdepan Maka Dia Membuat Sesuatu Yang Baru Ini Perkara Tentu Yang Menjadi Pelajaran Buat Kita Tidak Istiqamah Di Atas Sunnah Sehingga Dia Meptun Untuk Membuat Betah Karena Ambisi Kepemimpinan Ambisi Menjadi Orang Terdepan Untuk Mendapatkan Pengikut Termasuk Di Antara Upaya Kita Meniti Manhat Para Sahabat Hidupan Para Sahabat Kita Belajar Sedikit Dari Hasan Hasan Bin Ali Hasan Bin Ali Ini Sahabat Yang Nabi Katakan Sesungguhnya Cucuku Ini Dia Sayyid Tuan Tuan Dipuji oleh Nabi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah Menjadikan Anak Ini Menjadi Pemersatu Di Antara Dua Kelompok Besar Kaum Muslimin Yang Bertikai Ini Ini Yang Dikatakan Nabi Dan Apa Yang Terjadi Akhati Villa Ketika Al-Hasan Melihat Pertikian Panjang Antara Ayahnya Ali Dan Muawiyah Dan Berapa Banyak Darah Muslimin Yang Telah Tercucur Dan Berapa Banyak Muslimin Yang Mereka Telah Terbunuh Dengan Peperangan Ini Dan Sejak Awal Terjadi Peperangan Bagaimana Al-Hasan Telah Berusaha Untuk Mencegah Ayahnya Untuk Tidak Terjadi Peperangan Akan Tapi Al-Hasan Tetaplah Mengikuti Terus Keadaan Yang Ada Dan Di Orang Paling Tidak Suka Dengan Peperangan Tentu Banyak Darah Maka Saat Kemudian Wafatnya Ali Nabi Talib Kemudian Warisan Kekuasaan Mestinya Harus Jatuhnya Kepada Dia Maka Dengan Resmi Al-Hasan Demi Persatuan Kaum Muslimin Dia Mengalah Dalam Urusan Dunianya Ini Untuk Diserahkan Kepemimpinan Kepada Muawiyah Bin Nabi Sofyan Sehingga Saat Itu Adalah Dikenal Dengan Amul Jamaah Tahun Persatuan Kaum Muslimin Maka Alangkah Ini Sikap Mengalah Dalam Urusan Dunia Ini Menjadi Pintu Kebaikan Bagi Umat Ini Sering Di Antara Kita Dalam Urusan Dunia Yang Tidak Pernah Mengalah Itu Menjadi Permasalahan Yang Semakin Meruncingkan Semakin Menjadi Permasalahan Di Antara Kaum Muslimin Bukan Karena Agama Tapi Urusan Dunia Yang Tidak Mau Mengalah Urusan Dunia Yang Tidak Mau Mengalah Maka Nabi Memuji Segala Upaya Untuk Menjadikan Islah Bain Al-Muslimin Bain Al-Mu'minin Yang Sebelumnya Allah pun Katakan Sesungguhnya Orang Al-Mu'min itu Bersaudara Maka Usahakan Untuk Senantiasa Memperbaiki Persaudaraan Diantara Kaum Muslimin Hendak Sekali Senantiasa Bertak Wak Mudah Mudah Termasuk Orang Yang Mendapatkan Rahmat Allah Kata Muhammad Bin Husaymin Beliau Katakan Bahwa Orang Yang Paling Banyak Mendapatkan Curahan Rahmat Allah Adalah Orang Yang Paling Besar Usahanya Untuk Memperbaiki Hubungan Diantara Kaum Muslimin Ini Ikhwan Yang Kita Sembilan Manfaat Sebagaimana Biasanya Kita Sedikit Meroja Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Sembilan Pada Pagi Hari Ini Yang Pertama Khususus Warga Seperti Di Antara Bimbingan Nabi Dalam Menghadapi Oh Kalah Pak John Pak John Silahkan Pak John Ya Terus Ya Terus Terus Berikutnya Ikhwan Di Antara Hadith Rasulullah S.A.W Pujian Kepada Hasan Bin Ali Yang Mengalah Dalam Urusan Kepemimpinan Yang Menghasilkan Bersatunya Kau Muslimin Bagaimana Pujian Nabi Kepada Hasan Bin Ali Diantara Ucapan Hutaifah Ucapan Mu'ad Bin Jabal Berkaitan Dengan Akan Muncul Fitnah-fitnah Di belakang Kalian Yang Harta Membanyak Quran Terbuka Kemudian Belum Memberikan Ini Nasihat Atau Mengingatkan Kepada kita Tentang Kasus Yang Terjadi Bagaimana Ceritanya Ceritanya Bagaimana Udaifah Al-Mu'ad Bin Jabal Bebas Mengungkapkan Mau dengan Bahasa Arab Mau dengan Bahasa Terjemahnya Bagaimana Ceritanya Mu'ad Tadi Zmalik Gimana Iya Terus Arta Membanyak Konsekuensi Terus Quran Terbuka Bukan Bukan Quran Dibuka Quran Terbuka Terus Terus Campur-campur Kurang terbuka Terus Itu Hadis Nabi Yang itu Bukan Masuk Disitu Quran Terbuka Terus Buli Jadi Akan Ada Yang Mengatakan Kenapa Kok Manusia Ini Yang Penting Disitu Kenapa Kok Manusia Tidak Mengikuti Saya Mereka Mereka Selamanya Tidak Mengkutikus Hingga Aku Membuat Bid'a Terus Berikutnya Di Antara Bimbingan Nabi Salam Ikhwati Villah Wasyad Nabi Untuk Senantiasa Berpegang Tuku Dengan Sunnah Beliau Dan Sunnah Para Sahabat Yang dikenal Dengan Hadis Ini Irbat Bilsaria Bagaimana Hadisnya Terus Terus Rasulullah Terus Berikutnya Khusus warga Bagaimana ayatnya Barang siapa yang dia mendorakai Rasul Setelah jelas baginya petunjuk Dan Ya saya sekali Ya demikian Mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh